peralatan mandi, peralatan masak, peralatan pakaian baju senar pot, senar pot wow panas tuh, full jeheh, jeheh apa barang ubi tak tahu, bahan apa nah halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT amin, jadi di mana di video sebelumnya saya itu bermalam di sini teman-teman, dan di sini tuh ada abang saya, Bang Bobet Petualang dan juga Bang Pedi, pokoknya tonton saja yang belum nonton video sebelumnya dan di pagi ini saya itu mau jalan-jalan di lokasinya Bang Bobet, Bang Bobet Petualang, ini tuh hutan ini lokasi Bang Bobet, Bang Bobet dah, nah jadi hutan ini sangat luas dan juga banyak sejarah tentunya, waktu itu saya itu sering juga nonton video-video Bang Bobet, sewaktu saya di kampung, itu di hutan ini tuh Bang Bobet lagi bermalam, kalau nggak salah ya, lagi bermalam diganggu sama si belang nah jadi sekarang kita itu mau lanjut menuju lokasi tersebut mungkin ya, mungkin ada lagi yang lain-lain teman-teman sejarah-sejarah di sini, yang pernah ketemu secara langsung sama Bang Bobet pokoknya yang jelas tuh, kita di sini, bukan cari itu ya abang ya, cari kenyamanan juga, tapi kita menuju ke yang tempat ekstrim, biar lebih mantap lagi teman-teman yang jelas rasa penasaran biar kuas kan, ah rasa penasaran, iya karena Sumatera Blantara juga di sini, ah Sumatera Blantara juga di sini, karena di samping sini juga, karena hutan ini agak luas masalah ya kan hutan ini luas, besar dan masih asli, jadi pondoknya sudah di kemas mobil ya, nah pondok sudah di kemas, sudah ngopi pondok tenda jadi sekarang saya sama Bang Bobet, mau jalan, karena Bang Bobet lebih tahu di daerah sini, ini kan daerah Bang Bobet ya, kita jalan-jalan, masuk-masuk hutan yang kata-katanya tuh banyak-banyak ya, ya, ya gitu lah ya lah, ya lah kita lanjut, yuk, dekat minum minum, di bawah minum, di bawah tuh, ya Man, jadi ini tuh, waktu itu rimbun, tapi sekarang sudah waktu 17-an waktu itu, diambil keperluan kampung bambunya ini jadi yang pertama juga makanya saya mau pindah saya bicara di video sebelumnya itu disini tuh sungai tapi udah kering sekarang tuh masih masuk musim penghutai kemarau masih kemarau jadi makanya kita cari tempat yang ada sungai air nah teman jadi setelah berjalan beberapa menit sekarang 10 menit lah dari tenda tadi ini bang ya Wow tuh manis shelter abang Bobet kapal kapal terdampar kapal terdampar di sini tuh banyak cerita sebenarnya hahaha agak horor-horror Dermaga Dermaga ya Dermaga 303 apa tiga Oh Bobet Oh tuh teman ini ada pernah ketemu itu enggak ini di saat bermalam di sini kalau di lokasi ini yang jelas saya enggak terlalu banyak cerita nanti penonton dakdikduk dakdikduk ya lumayan lah ya nanti jangan dimasukkan ke kamera nanti kita cerita-cerita lah ya hahaha ngerti lah kalau disini tuh air iya hujan sudah menyerap ini bersih air Bang ya teman dingin apa tuh biawak besar oh biawak dari daun ini mungkin kenal ya daun ini daun apa nih Pak bukan kalau bahasa kita nih bukuang Oh ini daun mengguang sampai ke bawah-bawah itu bukuang semua wadidah di bawah-bawah sini makanya agak berhati-hati sering kan di pinggir sungai ini kan gular besar sering Abang pernah bermalam di sini waktu itu gimana? pernah di daerah sini ya? iya ah itu di mana Abang Bobet juga pernah bermalam di di sini juga menggunakan certer ini daunnya atap bentuk apa itu kita ngerti agak rawah tapi ada bentuk itu rawah tapi kita nggak ngerti di bawahnya apa kan ini bisa dibikin plok juga berarti Bang kalau aku pengen tahu hutan nanti ke sana lebih besar-besar lagi kayu nggak ada kalau itu penuh kok ini? iya uh uh di sini itu sungai semua kalau hari penghujan lebar lebar berapa ya? oh yang di sini ular besar itu ya? iya tapi pas kita tuh sering nggak terserang kamera kita lagi tak on kan? iya iya kadang-kadang iya kadang nggak bawa kamera pokoknya kalau malam betul-betul antisipasinya agak agak jelas-jelas lah ini namanya yang terseperti ini semua air ini tuh ternyata air di sini selebar karena nampak kayak gitu kalau dari situ panjang sekali wih ini rawah Bang ya di sana tuh hutan lebih besar-besar lagi tuh di sebelah rawah ini? iya jadi saya... apa? wuuh cacam lewat atas kepala teman keras di sini boleh-boleh dan luar kan itu? iya hutan ini lebatnya bukan main teman jadi saya mau ini soalnya saya penasaran naik apa? turun ya turun aja lah kita turun teman disini tuh yang kata bang bubit ada ular besar tuh disini bang ya di dalam rawa ini tuh sangatlah luas teman dari ujung ke ujung sampai ke ujung ini bisa naik ke atas ini mungkin daun rotan gesekan ada gesekan apa bang berbagai macam gesekan itu maksudnya gesekan-gesekan hewan binatang di video abang pernah ini masih rawa tadi ini mesti rawat tadi? benar apa itu? airnya kalau airnya masuk sampai ke situ teman biasanya ada tiga ada pijakan apa ini bang? belum tahu kering bukan setelapak ini seperti itu bang? bukan? bukan? ada macam namanya hutan ini ini bekas hewan lewat namanya hutan lebar ini lebar telapaknya bang apa bang? apa bang? ini tidak nampak ini lumpur-lumpur dari dia ke bang ini ini jalan-jalan binatang-binatang di sini tapi kita tidak tahu binatang apa? ini keselapak kakinya banyak jauh kayunya ini pakai kamera jarak jauh kalau dekatnya segini besar ini bekas dia apa itu bang? ini ini sore kemarin paling ini masih basah oh iya masih basah badannya minimal berarti setinggi ini iya segini tuh dekat bang pedi itu tinggi lagi ini masih basah semua ini ini buat dia makan-makan nah ini dipatah-patahkan oh kira-kira apa bang? di sini mungkin kita tidak tahu apa tapir apa-apa mungkin tidak jelas pokoknya binatang tidak pernah nampak segini berarti tingginya tuh pasti masih basah ini bang? kita lihat biasanya ada kubangan-kubangan iya ah itu lah kubangannya tuh 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 kubangannya tuh loka ya hmm nah angkat wih banyak kalin nih bang ini jahatnya bang ini jahatnya bang kaya yang besar-besar bang itu kaya besar bang itu kaya besar bang oh lebih besar banyak lebih besar seperti ini tadi lebih besar seperti ini tadi labu bukan 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 ini sungai rawa ini masih sungai rawa sebelah ini di sana lebih luas lagi tuh di sana atau kaya yang besar bang di sana ini nah ini ini lah kita perhatikan saya pernah masih banjir di sini lah di sini ini lah ini lah ini lah ini lah ini lah ini lah saya hampir berlarian tengah malam disini? kebetulan saya tidak sendiri disini tempat dia minum kan? ini yang disekan semua ini? iya ini bekas kubangan ini kita tidak tahu binatang bercampur-campur disini ya bang? iya dia itu bercampur itu dikarenakan kemarau atau bagaimana? kemarau kemarau indonesia kemarau itu dia mencari air sekaligus kubangan namun yang pernah saya tampakkan ada pijakan rusak rusak? iya tapi tidak tahu yang jelas kan karena pijakan ini seperti ini kan ini ada yang kecil ada yang besar bahkan ada yang loreng kemarin saya temukan disini? astagfirullahaladzim agak kaget ada yang loreng disana disini ya bang ya iya dulu tuh telapaknya ada disini ya ada waktu itu bang bobet camping disini yang mau lari itu bang ya ada si loreng masuk sini minum kalau kesana lebih luas lagi lebih besar-besar lagi kayu kalau masih rusak masih aman kita masih bisa komunikasi kalau masih itu bang jangan kita lihat air dulu kita lihat air dulu aduh ada juga ini rencananya saya itu mau kesini mau cari tempat camping yang ada air kalau tempat kemarin itu air sungai nya belum masuk karena belum menyerap tapi kalau untuk minum kurang bagus bangga ya bang belum itu belum juga banyak tapi kalau untuk mancing mantap lah kalau entahlah entahlah ya kan sudah kering itu kan air hujan mungkin ini kan sepuluhannya penuh kalau sudah pada banjir oh penuh teman kalau sudah banjir kayak itu besar betul lebih lagi tiga kali yang mana tuh rengas oh kayu apa ya rengas tuh teman disana ada kayu besar tapi kita kemungkinan gak nyebrang jauh ya situ ya jauh lah tuh disana teman disana tuh kelihatan daunnya dari sini itu daunnya eh daunnya batangnya tuh tiga kali lipat dari drum atau tong tong air tiga kali lipat banyak kalau kesana lebih besar-besar lagi kayu sedang yang ini aja tuh lihat tuh lebih besar-besar kayu ini kita menggunakan kamera jarak jauh nah kalau dekatnya segini ini lumayan jarak apa itu sekitar 9 meter bangga iya kurang tapi gimana nih bang mompede siap gak jauh agak jauh yang jelas agak jauh yang jelas tuh disana gak jauh tuh bang ya tempat yang dekat silah yang itu iya pokoknya pokoknya yang namanya hutan ini yang jelas kalau malam harus waspada karena terutamanya ular karena kalau loreng ya bisa dikatakan kalau namanya loreng kan kalau bisa dia gak mau ketemu kita kalau ular sering-sering dia memang mendatangi belum tentu dia mau mangsa kita yang jelas dia datang dia datang apalagi seperti ada makanya kalau di penonton saya pernah kemarin bilang penerangan harus ditambahkan sebenar penerangan bersebut tinggi dari ular terutamu kata bahasa kita ini kerawa merawai ya kerawa itu tawon bang ya saya bilang sering komentar kalau orang paham dia gak mau pakai penerangan seperti lampu bang ya tapi kalau ini loh bang tadi tapi kalau apa itu api perlu bang ya kalau di hutan itu penerangan seperti bola lampu itu itu bisa mengundang istilahnya mengundang mengundang apa itu hewan-hewan yang berbisa dan berbahaya apalagi di sini lihat semua ini jalannya semua ada pelarian di daerah yang gak makan ini seperti rawa-rawa ini dia makan di sini bang ya jadi kisah di sini sama Sumatera Belancara sama saya yang pernah masuk yang pernah masuk sini tapi saya belum pernah itu kalau berhasil sama bang Sumatera satu kita mulai ya mungkin masih camping sekarang sekarang masih camping juga ya mula lah kebar lah di sini kebar ini di sini iya bener ini gendak itu itu dikait 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 air semua kalau hujan kalau musim penghujan penuh sampai ke atas tonal mau digarap orang siapa yang mau digarap karena terlalu jauh itu lah hutan-hutan terlalu jauh dan berbahaya juga karena kalau dulu saya tahu hutan ini sering berburu di sini iya sebelum kejadian jaman dulu sering berburu di sini seperti rusak dan lain-lain di sini nah sama kawan-kawan tapi bang bobet mendapat rusak di daerah sini waktu itu sama kawan-kawan berburu malam ya bang tapi kan kalau sekarang kalaupun orang musim di video tidak mungkin masuk ke dalam video iya namanya berburu malam pun harus diam-diam perawatan juga jadi jadi setelah berjalan-jalan dan saya itu nanti cerita lagi sedikit penjelasan ya bang bang bobet ya kembali dulu ke tenda teman-teman yang jelas saya sudah kasih informasi sudah di jalan jalan sudah dikasih tahu lumayan jauh 15 menit ada tadi ya kita jalan lebih ya lebih ya dari tenda masih kuat terima kasih terima kasih saya itu masih ingin kesini disini tuh ada perahu perahu terdampar jadi waktu itu saya itu cuma bisa nonton gak bisa kesini, yang jelas kita tuh kendaraan juga gak ada di waktu itu jauh, jauh tempat abang UB itu lumayan jauh jadi saya masih ingin mau duduk kesini dulu jadi tolong pegang kamera sudah berisi daun semua tapi kuat gak bisa salah-salan kalau bikin shelter di hutan seperti ini berbahaya kalau salah-salan ini boleh dicek ini aman mulai jam 7 disini suara mulai sibuk jadi kalau saya di hutan itu yang penting ini terkunci rapat jadi saya jam 9 paling malam kalau saya sering solo kan tidur kadang-kadang rasa mau menikmati suara hutan itu tapi kadang-kadang bertarung suara nikmat sama suara yang gak enak jadi kadang-kadang jadi sempat tidur pokoknya kalau sudah pada tidur gak berpikir lagi tapi kadang-kadang mau menikmati itu aku yang sering tuh dari mulai lewat maghrib sampai ke jam 8 nah kadang-kadang saya masih pagi bangun disitulah dengar suara merhatikan dari burung sampai yang lain tapi harus ada jaminan intinya kalau di hutan kalau bikin-bikin shelter pondok-pondok seperti ini harus yang punya jaminan kekuatan ini tuh cuma tempat saya masak-masak aja namun saya tidur kan kalau disitu kan yang penting pintunya kuat bambunya kan sekarang lah dulu kan kuat ini bisa dinaik gak? bisa lah coba ya kita naik perahu coba pelan-pelan coba dari depan bang Pedis dari depan perahunya jalan ini semua ini ya ini bang Pedis ini gadung enak dimakan kan? tapi kalau gak bisa ngolahnya bagaimana bu? gadung bayangkan seringin kelamanya itu gadung sudah naik ke atas tinggi saking kelamanya bubuk shelter ini coba masuk ke dalam coba masuk ke dalam coba masuk ke dalam bang coba naik kapal juga ini gimana nih bang? setir setir di jalan tuh masih aman masih aman Alhamdulillah saya sampai juga disini tapi setirnya kemarin tadi bawa ke bengkel jadi disini Dermaga saya berkesan bikin ini tuh jadi saya ikat disini oh itu yaa jadi saya mampir disini di Dermaga sudah pada sampai tujuan oh jadi ceritanya abang itu bicara kan tadi sungai nya lebar bang abang ini ceritanya gura bang ya iya bahwa ini perahu sudah sampai di Dermaga Dermaga ikat ini talinya ini tali biar gak itu gak hanyun yaa nah jadi memang jadi kita cerahat dulu ke sini duduk dulu mending mati keserian hutan disini sungai semua ini mutar-mutar sungai kecil-kecil yang dalam hutan itu kalau banjir itu bisa semua itu air semua tuh itu ya full kali itu mulai dari situ tadi jadi hewan-hewan ini kan yang namanya walaupun binatang dia gak bisa terlalu jauh dari air kan jadi tentu jelas di hutan ini perkumpulan lah mulai dari babi mungkin juga pelandu atau gimana lah binatangnya itu kan pasti dia ngumpul pasti ngumpul nah jadi kalau kering seperti ini makanya cari kubangan itu cari air berarti kalau didetakkan kamera bagus itu bang apa tempat kubangan tadi tapi kita gak berani hahaha iya aja yang jelas ya sudah lah kita lanjut dulu kalau iya iya nanti kita lanjut lagi teman kita lanjut lagi nanti yuk nah sudah teman sudah sampai lagi di tenda kita panah air apa ini haus haus kita beres-beres dulu sedikit lumayan lumayan jauh luman bukan lumayan jauh jalan kaki tuh sampai keringkatan dari agak pagi tadi ini sudah matahari sudah mau naik ke atas ini kita beres-beres bawa atas yang jelas kita belum tahu disini bang ya karena abang tadi bilang yang alat-alat penting kita bawa dulu ke rumah abang nanti kalau kita lanjut lagi ke dalam sana tadi camping tempat si Belang mau pindah mau pindah ini yang jelas nanti datang lagi datang lagi ya nah kopi tuh jadi sekarang videonya itu kita lanjut lagi ke rumahnya abang bobet teman-teman jadi sampai bertemu di rumahnya abang bobet kalkun 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 siapa namanya bang boning 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 ini tuh ngeram 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 alhamdulillah kita sudah sampai di rumah abang saya abang bobet tuh ada seorang masak tuh iya ada yang masak siapa ayu ayu di dapur ada ayu masak disini ada daniel anak abang bobet oh oh hehehe daniel alhamdulillah panas duduk dulu istirahat dulu tuh baju bong pedi sudah basah tuh bong pedi jemur loh bong pedi basah ya nanti kita lanjut lagi bang ya iya iya nanti kita lanjut lagi bang ini jadi saya mau itu ya itu apa tuh pack up apa pack up tuh apa artinya oh tuh jadi kita bawa dulu tenda kita kesini teman nanti kita lanjut lagi mau camping dimana soalnya tempat tadi tuh lumayan itu jadi kita ngobrol ngobrol dulu nanti kita lanjut lagi teman jadi teman jadi sekarang kita lanjut makan sama abang bobet ayu makan ayu ini mah sholat dulu ayu ayu kita lanjut makan dulu bertiga ayunya mau surat dulu ayu makan dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati